Oke, ini apa? Ini... Pokoknya perangku pakemana dari... Gue tau kan dari sebelah kanan itu FEMU Ini salah satu sembara yang diadakan Oleh virus sendiri Itu... Pas... Awal-awal itu Januari yang itu Kami dari WIDUS mengadakan acara Dan itu, dalam acara itu juga Mengadakan, melibatkan sembara ini Nah, itu juga tingkatan acara yang diadakan Jadi, cukup bagus lah Dan kami kebetulan dari sembara ini Meraih juara tiga Dari tim ini Saya bekerjasama sama Budi dan Adi Kami dulu satu teman kerja kantor lah ya Karena Kita lagi iseng-iseng pengen ikut Dan berbetulan juga membawakan hasil yang boleh lah gitu Nah, ini Sebenarnya dari... apa? Dari proyeknya kali ini Itu tuh sebenarnya itu Meng-culturizing Mbak Armah Menggunakan Apa sih yang udah terjadi di kota Jakarta itu Tiang monorail yang Belum jadi, tapi akan difungsikan untuk apa Dari kota itu diperlutakan untuk begitu Dan kebetulan Salah satu Konsep yang kita angkat Yaitu Pasar Baru Jakarta Dan kita lihat Pasar Baru itu di Jakarta kan Sangat umum Faktoran segala macem Nah, ini lokasi yang akan dibangunnya Ini kan yang monorail kolom ini Lebarnya panjangnya sekitar 32 meter sampai berapa gitu Pokoknya lumayan-lumayan panjang Dan itu Belum di... apa? Belum di... Belum di... Belum di... Belum di... apa? Belum dijelaskan Diperlutakannya untuk apa gitu Next Yang kedua ini Kita ngadain public creativity platform Jadi, apa semacamnya Public creativity platform itu tuh Semacam kita bisa menggunakan waktunya buat Buat... Buat... Orang-orang bisa berkreasi Berkreasi dengan apa Atau juga bisa digunakan untuk Apa... Apa... Buat bermain-main Dan segala macem Bisa juga dijadikan food festival Kadang-kadang Kalau kita lihat kan di... 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 Di jalan-jalan Pengir jalan Kalau kita makan Atau dimana kita kurang merasa nyaman aja Kalau kita makan pengir jalan Terutama Kalau diberani Di... Di kaki lima Karena... Di sini kita coba untuk merangkat Coba kita bikin suatu food festival Bukan secara horizontal Tapi vertical Urban stage Jadi kita tuh di sini coba Mengadakan sebuah Misalnya ada perkumpulan untuk acara untuk apa Atau lah untuk acara untuk berjoget-joget lah Atau untuk acara-acara pas hari-hari lagi Lagi ada apa... Hari-hari rayanya Indonesia dan segala macem Kita juga mengadikan sebuah urban stage Untuk di dalam yang menurut itu Next Ruang publik dan kebudayaan Nah... Ini... Kurang lebih dari kriya kayak begini ya Nah... Orang-orang ini kan... Secara horizontal berjalan kaki di bangun platform yang sangat tidak nyaman Dan itu juga dilalui dengan lintas-lintasan Mobil-mobil yang sangat kecang gitu Dan... Kenyamanan untuk orang berjalan itu tidak sangat nyaman Next Nah... Kita coba... Untuk mengangkat ini... Dan ditaruhkan ke... Nah... Ditaruhkan ke... Ditaruhkan ke... Nah... Karena masalahnya... Di peruntukannya juga harus... Buildable... Dan itu... Tidak... Menggunakan biaya yang sangat mahal Nah... Ini sudah... Konsepual... Konsepual... Apa... Dia punya ventilation-nya... Sebuah sudara Next Kita juga menempatkan... Apa... Penhijauan-penghijauan Yang... Tidak cukup... Jumlah sih... Tidak terlalu besar banget Karena masalahnya... Kalau dilihat juga... Kalau kita menempatkan sebuah... Balkon atau... Apa... Atau... Plak gitu... Yang di atasnya pohon Itu akan bisa memberatkan... Dari sistem strukturnya Next Ini... Ini... Kita menggabungkan ini... Dengan... Apa... Baja ya... Jadi... Yang mudah didapatkan... Dan ini semua seirama... Sehingga... Tetap... Terlihatnya enak... Dan kok-kok juga... Nah... Kita menggabungkannya dengan... Dengan... Dengan ini semua... Ini sebagai taman gantung... Jadi fungsinya... Di bawah ini... Dilihat dari bawah... Itu tetap terlihat enak... Walaupun... Walaupun... Walaupun ya... Oke... Ini... Bukan lebih... Banyak kayak gini... Dari atas ya... Suasana... Dari... Inginya... Oke... Itu agak turun... Itu sehingga... Dari... Dari... Dari bawah sini... Orang-orang bisa melihat... Kalau orang-orang bisa melihat... Kalau orang-orang lagi sedang... Terada ke acara... Sehingga dijadikan... Ini... Focal point-nya... Dari... Dari... Sepanjang 32 meter ini... Next... Jadi potongannya... Nah... Kita juga bikin sistem 3 jalur... Dari remnya... Karena kan 32 meter... 32 meter sangat jauh ya... Nah kita bikin sistemnya itu... Ada... Ada remnya 3 biji... Di sini... Di tengah... Dan juga di tengah... Untuk di... Tapi perspek Teachers jadi promosi sebagai... Situ... Nah... Tadi dijelaskan... Ini... Kode bawa ya... Kode bawa-kan orang-kan 12ers minat lah... Menjengperangnya... Subsci praticamente spari bekerjarnya... Nah kita coba... Mengatang ke atas... Dan coba kita... M shop platform ini... Bisa melaikkan ke sini... Orang-orang juga... Melakukan 3 tentunya... Ini sebenarnya nih... Bodaki ini sebenarnya... Banyak sekali nih... Jadi... perjuangan ini mah, tapi saat ini kita nggak foto aja tapi waktu kita foto kemarin itu seharusnya banyak banget gitu dan itu sangat mengganggu dan kembandangan sisi sini dan juga orang-orang yang lebih berjalan melalui pedestrian itu makanya kita tetap mengangkat konsep itu orang-orang yang berlumpas di sini semua naik ke atas gitu dan kita mempandirkan sebuah ruangan yang khusus buat mereka gitu dan kita juga dari orang-orang pun juga akan merasa lebih nyaman dan tiang modal tersebut akan secara bagus dimanfaatkan orang-orang ini kayak gini dari sampingnya ini dari suasana dalemnya nah di dalamnya ini, kita ini tuh bikin semacam kalau kita kan bikin misalnya kursi atau misalnya kita belum bikin meja dan segala macam jadi orang-orang terutama ini kan difungsikan untuk ruang publik gitu ya dan itu menurut saya sih kurang baik gitu karena masalahnya orang-orang di Indonesia terutama kan suka merusak barang lah ya gitu suka merusak sana sini nah makanya kita di sini menghadirkan, kita tuh bikin semuanya tuh buat lesehan jadi itu di sini tuh, kita tuh bikin semua ini sepandang daerah ini lesehan lesehan jadi ini biasanya di sebelah sini nih daerah pecualang makanannya saya kan sepa pretentS ini di daerah ke-cualang makanannya ya saya kasih, di gratis ya Terima kasih. Terima kasih.